Pemerintah masih menangani biaya perawatan pasien COVID-19 meski Presiden Joko Widodo telah mencabut status pandemi virus corona. Pedagasan ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Wiku Adhisa Smito dalam keterangan pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Kami Siang. Namun pemerintah belum menjelaskan sampai kapan pemerintah menanggung biaya perawatan pasien COVID-19. Sementara itu biaya vaksinasi COVID-19 juga masih ditanggung pemerintah. Pemerintah pun menghimbau masyarakat yang belum vaksinasi untuk segera mendatangi gerai vaksinasi terdekat. Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity di masyarakat. Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia masuk ke fase endemi COVID-19 Rabu kemarin. Pemerintah beralasan penularan COVID-19 telah berkurang drastis. Hendra Aryadi, Angga Hikmah Yadi, JAK TV Sampai jumpa di video selanjutnya.